assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bersama videonya oraja channel oke guys dalam persempatan kali ini oraja channel lagi share ya guys ini adalah makam yang ada di desa liran wetan tepatnya ialah makam proyek gati ya guys dan disini adalah pohon randu yang sebesar tingkat truk ya guys dengan ketinggian kurang lebih 40 meter ke atas ya guys dan sekarang pohon ini lagi tumbang tepat di atas makam daripada mbah fatimah binti maimun ya guys yaitu orang yang harus dikenal sebagai orang yang pertama masuk islam di tanah jawa ya guys ini adalah makam mbah maimun binti fatimah binti maimun ya guys ada dua versi yang mengatakan kalau menurut alusinah wal jemaah aswaja yang waktu saya pelajari di sekolah mts ya guys bahwa makam fatimah binti maimun ini ada di desa liran wetan yaitu tepatnya di makam proyek gati ya guys sesuai dengan makam ini tepatnya yang itu hari sudah direnovasi sama mbah hambiah tuban bersama santri-santrinya ya guys dan ada lagi satu sumber yang mengatakan bahwa makam daripada fatimah binti maimun yaitu orang yang pertama masuk islam di tanah jawa ya guys sebelum wali songo orang yang paling tertua masuk di tanah jawa yang masuk islam ya guys yaitu ada di kota laren gresik laren dan disini tepatnya di desa liran wetan kalau di gresik ataupun alamongan kalau gak salah itu namanya tepatnya di desa laren entah mana yang benar tapi menurut daripada pelajaran saya ya guys waktu belajar aswaja ataupun ahlusinah wal jemaah itu mengatakan bahwa makamnya ditemukan di desa liran wetan nah tepatnya ini adalah makamnya ya guys yang sekarang sudah tertimpa daripada pohon raksasa ataupun daripada pohon randu raksasa ini guys oke guys lanjut dan kejadian ini ini yalah di tanggal 24 bulan 2 2022 ya guys yaitu tepatnya di hari Rabu ya guys kalau gak salah ini pagi hari selepas malamnya terjadi hujan lebat dengan bersama petir ya guys dan tiba-tiba di pagi hari ini pohon randu raksasa ini sudah tumbang di atas makam daripada Mbah Fatimah binti Maimun ya guys semoga dari pihak terkait mengetahui akan kejadian ini dan bisa untuk mengatasi dan merenovasi lagi daripada makam Mbah Fatimah binti Maimun ya guys oke guys lanjut selamat menikmati 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 selamat menikmati